oke teman-teman jadi disini aku mau ngasih info ke kalian untuk penggunaan sleeping mask ini yang benar yang tepat untuk penggunaannya seperti apa dan kita langsung aja ke videonya tapi teman-teman seperti biasa buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk di like dan buat kalian yang baru gabung di channel aku ini jangan lupa untuk di subscribe nah kalau udah kita langsung aja ke videonya dan disini untuk langkah yang pertama kalian yang pastinya wajib cuci muka dulu teman-teman pakai facial waist routine kalian tentunya nah untuk step selanjutnya sebelum pemakaian si sleeping mask ini kalian diwajibkan untuk pemakaian skincare malam kalian teman-teman ya dan buat kalian yang pemakaian kayak skincare lengkap gitu kan dari mulai kayak toner, serum, pelembab, krim malam itu kalian boleh pakai dulu tapi disini aku cuma menggunakan kayak toner aja teman-teman ya disini aku pakai tonernya dari produk makeup cosmetic tapi untuk penggunaan tonernya aku pakaiin kayak ke kapas teman-teman seperti ini dan aku kayak usap-usap kayak gini teman-teman nah buat kalian kalau untuk penggunaan skincare udah beres kalian bisa lanjut untuk menggunakan krim malam kalian teman-teman ya nah disini karena untuk krim malam aku nggak pakai dan biasanya aku hanya pakai krim siangnya aja yang aku jadiin krim malam seperti ini dan ini kayaknya nggak bisa aku pakaiin untuk krim siang ini karena untuk teksturnya beda dan untuk krimnya pun beda pemakaian sleeping mask itu hanya bisa menggunakan krim malam yang teksturnya tuh kayak moisturizer gitu teman-teman ya kalau untuk krim Eko ini dia tuh teksturnya kayak foundation gitu kayak alas bedak jadi nggak bisa deh kalau menurut aku untuk penggunaan krim siang ini sebelum kita pakaiin kayak sleeping mask ini aku tunggu sampai si tonernya dia bener-bener meresap dulu 2-3 menitan lah ya lah itu kita langsung ke step selanjutnya oke jadi untuk penyerapan si tonernya dia udah meresap dengan maksimal lanjut untuk step selanjutnya langsung aku pakaiin kayak si sleeping masknya dan aku pakai produknya dari CKS oke disini aku ambil satu untuk produknya dia praktis higienis banget karena dia tuh untuk produknya kayak syasetan gitu teman-teman seperti ini jadi kayak praktis banget untuk pemakaiannya dan disini untuk satu syaset ini dia bisa nggak pakai kayak 2 malam gitu jadi bisa dipakai 2 maleman gitu oke disini aku pakai di 3 titik aja untuk produknya oke disini aku blend oke beres ini untuk pengaplikasian karena cepat banget dia untuk produknya kayak cepat buat penyerapan gampang banget buat diaplikasikan oke beres nah kerasa segar banget pokoknya ini terasa anyep banget untuk produknya nah setelah ini jangan sampai kalian bilas teman-teman ya udah diemin aja dan kalau kalian mau tidur jangan langsung kalian tidur ya jadi kalian tunggu 10 menit dulu setelah pengaplikasian lalu kalian bisa tidur dan besok paginya kalian bisa bilas dan pakai facial wash routine kalian oke jadi beres itu dia teman-teman ya untuk tips buat kalian penggunaan sleeping mask yang benar jadi sebelum kalian pakai produk sleeping mask kalian boleh pakai dulu skincare routine kalian seperti mulai dari toner, serum, pelembab dan juga cream malam atau mungkin kalian hanya menggunakan pelembab aja atau mungkin kayak toner aja seperti aku tadi boleh teman-teman ya kalian pakai aja sebelum kalian pakai sleeping mask dan pokoknya jangan sampai setelah pemakaian sleeping mask kalian bilas aja kalian jangan teman-teman ya kita tunggu satu malam teman-teman baru besok paginya setelah bangun tidur kita bilas dan pakai facial wash routine kita oke jadi itu dia lah ya untuk tips aku buat kalian untuk cara penggunaan sleeping mask yang benar tepat biar kayak hasilnya dia ada nyata di kulit wajah teman-teman ya jadi segitu aja untuk video aku kali ini teman-teman ya semoga bermanfaat buat kalian kita ketemu lagi di video aku selanjutnya see you next video and bye-bye selamat menikmati